selamat datang dan selamat menonton kembali di channel youtube saya nah teman-teman sebelumnya saya ingin mengucapkan terlebih dahulu mewakili CRH Entertainment ingin mengucapkan selamat datang dan selamat menenai kan ibadah puasa di bulan suci ramadhan khususnya untuk kita yang beragama muslim bulan yang suci, bulan yang penuh berkah, bulan yang spesial teman-teman nah tentunya karena ini bulan yang spesial saya pun atau saya pribadi ingin menyajikan sebuah konten yang spesial juga teman-teman semuanya jadi selama saya liburan di negara Mesir atau selama saya berada di negara Mesir saya bakal mengajak teman-teman semuanya untuk napak tilas jejak sejarah perjalanan Nabi Musa alaihi salam nah teman-teman semuanya sekarang lebih tepatnya saya sedang berada atau sudah berada di sungai Nil teman-teman tuh inilah sungai Nil teman-teman ini sungai bukan sembarang sungai teman-teman semuanya akan tetapi sungai ini sangat berkaitan erat dengan Nabi Musa alaihi salam jadi di sungai inilah dahulu Nabi Musa alaihi salam dihanyutkan oleh kedua orang tuanya agar selamat dari kekejaman dan kekejian fir'aun teman-teman apa itu kekejamannya? apa itu kekejiannya? seperti yang termaktub di dalam Al-Quran wa'id najjainakum min ali fir'auna jasumunakum su'ala adab wa'id najjainakum wa'id ingatlah tatkala najjainakum kami selamatkan kalian min dari ali para bala tentara atau kolega fir'auna fir'aun jasumunakum mereka menimpakan kepada kalian su'al adab su'a keji atau buruk al-adab siksaan apa itu su'al adabnya teman-teman semuanya? kekejian dan kekejamannya? nah ini lanjutan ayatnya teman-teman yudabbihuna abna akum wa'id najjainakum yudabbihuna mereka menyembelih atau membunuh abna akum anak laki-laki keturunan kalian wa'id najjainakum mereka membiarkan hidup nisa akum anak-anak perempuan keturunan kalian nah jadi itu teman-teman semuanya kekejian dan kekejamannya jadi teman-teman semuanya kekejian dan kekejaman itu terjadi atau muncul semenjak fir'aun mendapatkan mimpi bahwasannya kerajaan dia atau kekuasaan dia bakal dihancurkan oleh seorang anak laki-laki yang lahir pada masa itu akhirnya setelah fir'aun mendapatkan mimpi tersebut fir'aun ketakutan sejadi-jadinya teman-teman semuanya sehingga dia mengeluarkan dekrit untuk membunuh anak laki-laki yang lahir pada masa itu dan kalau misalnya yang lahir itu anak perempuan itu dikenalkan teman-teman semuanya nah maka dari itu ibu dan nabi musa alaihi salam atau kedua orang tuanya menyelamatkan nabi musa dengan cara dihanyutkan atau dialirkan di sungai Nil ini teman-teman semuanya jadi ini sungai sangat bersejarah dan saya pun sangat senang teman-teman semuanya karena saya sekarang bisa menjajaki langsung perjalanan nabi musa alaihi salam yang mana dahulu saya hanya cuman bisa melihat di televisi saja menonton tapi sekarang saya bisa berada di negaranya langsung dan bahkan saya sekarang berada di sungai Nil yang dahulu di sungai inilah nabi musa alaihi salam dan di sungai ini teman-teman bukan hanya berkaitan dengan nabi musa alaihi salam akan tetapi sungai ini juga pernah berkaitan dengan halifah Sayyidina Umar bin Khotob teman-teman jadi sungai ini tuh teman-teman terkenal angker juga gitu jadi dahulu sungai ini sempat sering meminta tumbal teman-teman jadi kepercayaan orang Mesir ini agar sungai Nil ini tidak berhenti mengalir atau tidak surut tidak kering airnya dia sering menumbalkan perempuan teman-teman entah itu gadis atau anak gitu perempuannya jadi ditumbalkan terus nah akhirnya Islam datang pada masa halifah itu halifah Umar bin Khotob teman-teman semuanya nah kebiasaan tersebut sempat hilang jadi kebiasaan tersebut diubah janganlah kalian menumbalkan kembali anak-anak perempuan gitu kan atau gadis-gadis perempuan untuk atau supaya agar sungai Nil ini mengalir terus airnya atau tidak surut-surut nah akhirnya kebiasaan tersebut kepercayaan tersebut sempat hilang tidak dilakukan lagi oleh orang-orang Mesir akan tetapi pada satu masa atau suatu waktu sungai Nil ini sempat berhenti mengalir airnya tidak mau mengalirkan air kembali nah disanalah orang-orang Mesir kembali kepercayaannya dahulu bahwasannya kalau sungai Nil ini tidak mau surut atau mau terus mengalir airnya maka kita harus menumbalkan kembali anak atau gadis perempuan akhirnya ditumbalkan terus menerus sampai-sampai hal tersebut kebiasaan tersebut terdengar kembali ke Khalifah Saidina Umar bin Khotob teman-teman semuanya nah maka dari itu Saidina atau Khalifah Umar bin Khotob itu dia mengirimkan sebuah serat kirimkan atau kasihkan surat ini kepada sungai Nil atau surat itu untuk sungai Nil akhirnya dikirimkanlah melewati khususannya dan sampai lah surat tersebut di sungai Nil lalu dibacakan isi suratnya di samping sungai Nil lalu dibuang surat tersebut ke sungai Nilnya dan tak lama dan tak lama sungai Nil pun kembali mengalir airnya teman-teman jadi begitulah teman-teman jadi ini sungai sangat penuh dengan sejarah teman-teman semuanya terutama berkaitan erat dengan sejarah Nabi Musa yang dahulu dihanyikan oleh kedua orangnya disini agar selamat dari kecaman dan kekejaan Firaun seperti yang teraktub di dalam Al-Aqam ini semuanya nah teman-teman semuanya ketika kita membahas sosok Firaun pasti langsung terbesit di pikiran kita semua sebagai sosok yang angkuh keji kejam sombong semena-mena dan membangkang pada sang penciptanya namun perlu diketahui oleh kita semua bahwasannya atau sejatinya sifat-sifat yang terdapat pada diri Firaun itu juga terdapat pada diri-diri manusia lainnya yang sedang hidup di muka bumi sekarang ya Firaun pun manusia terlahir dari seorang rahim manusia bukan terlahir dari kalangan iblis ataupun jir lalu kalau kita tapakuri bersama atau renungi bersama banyak juga kita dapati sifat-sifat Firaun di kehidupan umat manusia zaman sekarang contoh kekejian atau kekejaman Firaun itu dahulu membunuh bayi laki-laki yang baru lahir ke dunia dengan cara disembelih artinya menghilangkan nyawa manusia atau menghilangkan nyawa seseorang bukankah di zaman sekarang nyawa manusia begitu murah harganya bukankah di zaman sekarang begitu mudah hilangnya nyawa manusia banyak juga teman-teman bayi-bayi yang baru lahir ke dunia hilang nyawanya karena dibuang oleh orang tuanya di sungai di solokan atau di tong sampah atau bahkan dikubur hidup-hidup karena alhasil dari hubungan dari hubungan gelap bahkan ada juga yang hilang nyawanya sedari ke dalam kandungan karena diaborsi ya alhasil dari hubungan gelap tersebut teman-teman lalu ada juga nyawa manusia yang hilang karena menjadi korban pembegalan atau perampokan lalu diambil harta bendanya lalu ada juga yang hilang nyawa manusia karena diculik lalu dimutilasi dan dijual organ tubuhnya untuk mendapatkan peruntungan bahkan ada juga nyawa manusia yang hilang karena saking ketatnya persaingan bisnis karena bisnisnya tidak mau tersaingi lalu ia menyuruh seseorang atau pembunuh bayaran alhasil hilanglah nyawa pesaing bisnisnya tersebut terus kalau kita membahas sifat sombong yang terdapat pada diri Firaun memang di kehidupan umat manusia zaman sekarang tidak ada yang sombong gitu banyak kan saya pun kerap beberapa kali menggunakan sifat sombong di sosial media saya di sosial media saya banyak teman-teman dapati namun yang berbeda itu adalah tujuan akhirnya tujuan akhir itu bakal membedakan dari sifat sombong tersebut seperti yang saya dapati dari kajian Ustadz Abdul Somad At-Takabur Lil Mutakabir Lil Mutakabir Sodakoh sombong terhadap orang sombong itu sodakoh jadi bisa juga ya jadi bisa juga bernilai baik ya nah sedangkan tujuan akhir dari Firaun ini menggunakan sifat kesombongannya adalah untuk disembah dirinya diakui sebagai Tuhan itu perbedaannya jadi singkatnya sombong itu kan menunjukkan apa yang kita miliki entah dari keilmuan kita harta benda kita atau bahkan fisik pun bisa dijadikan sebagai alat sombong bukankah begitu namun seperti yang saya tadi bilang yang bakal membedakan itu adalah tujuan akhirnya tujuan akhir gitu yang bakal membedakan itu Firaun itu tujuan akhirnya adalah untuk ditakuti disembah lalu diakui menjadi Tuhan gitu kan karena ia mengakukan dirinya Tuhan maka ia menggunakan sifat kesombongannya itu untuk membuat umat manusia takut kepadanya tunduk tunduk kepadanya lalu menyembah kepadanya itu yang membedakan ya teman-teman pun saya rasa tidak perlu dibahas lebih jauh ya tentang sifat sombong ini karena sudah paham cara mendeteksinya ada juga kerap orang yang melakukan kesombongan untuk membuat iri tetangganya membuat panas tetangganya ya begitulah kehidupan teman-teman namun seperti yang saya tadi bilang yang membedakan itu adalah tujuan akhirnya Fir'aun itu tujuannya untuk menakuti untuk membuat tunduk umat manusia dan menyembah kepadanya karena ia mengakukan sebagai Tuhan ana robbukumul ahla itu kata Fir'aun akulah Tuhan kalian yang paling tertinggi lalu kalau kita membahas sifat membangkangnya Fir'aun pada zaman dahulu bukankah di zaman sekarang umat-umat manusia juga pada membangkangkan banyak apalagi sekarang di zaman media sosial banyak hal-hal viral di media sosial tentang pembangkangan seorang manusia ada yang membangkang kepada kedua orang tuanya bahkan ada juga orang tuanya yang dibunuh teman-teman karena tidak mengikuti keinginannya atau karena emosi sesaat lalu dibunuh orang tuanya ada kan ada juga manusia yang ada juga yang membangkang terhadap guru-gurunya entah itu guru di sekolah atau guru di pesantren ditang-tang untuk berkelahi ada kan lalu kalau dikatakan Firaun itu membangkangnya membangkang kepada sang pencipta membangkang kepada Tuhan lalu ia mengakukan dirinya sebagai Tuhan eh teman-teman bukankah di kehidupan manusia zaman sekarang banyak juga kita dapati orang-orang yang membangkang pada Tuhan membangkang itu bukan hanya secara verbal saja teman-teman bahkan dari kelakuan pun membangkang contoh yang level di bawah Firaun lah membangkangnya banyak orang yang bilang ya gak apa-apa gitu kan saya yang mabok saya yang jinah saya yang buruk saya yang berbuat dosa saya-saya juga yang diazab oleh Tuhan bukankah itu membangkang bukankah itu menampang pada sang pencipta gak apa-apa saya masuk neraka gitu bukankah itu membangkang juga terhadap sang pencipta menampang bukan itu isinya kesimpulannya ada juga teman-teman di kehidupan umat manusia zaman sekarang orang-orang yang tidak mengakui keberadaan Tuhan orang-orang yang tidak mengakui sang pencipta orang-orang yang tidak beriman kepada Tuhan banyak teman-teman betapa banyaknya orang-orang yang tidak beriman kepada Tuhan tidak mengakui keberadaannya lalu ia memilih bersekutu dengan iblis ada kaum-kaum satanik bahkan kalau teman-teman mengikuti podcastnya saudara mongol yaitu komedian indonesia ia adalah mantan satanik yang tobat ada kan berarti kalau teman-teman sering mendengar melihat kisahnya mongol stress gitu ya kan nah dia kan bukan saya mengejek tapi memang dia sering melebelinya seperti itu mongol stress gitu ya kan namun memang belum ada yang selengkap atau sesempurna viraun dalam melampaui batasnya hanya baru sebagian-sebagian atau pada sipar-sipar tertentu tertentunya saja baru menjadi seperti viraunnya mungkin ada yang baru menjadi seperti viraunnya itu dalam sifat sombongnya saja akan tetapi dalam sifat keji dan kejamnya belum ada sifat yang membangkangnya sudah seperti viraun namun dalam sombongnya dalam kekejian kekejamannya belum menunjukkan seperti viraun jadi kita hanya baru mendapati hanya pada bagian sifat-sifat tertentunya saja seperti viraun namun teman-teman akan tetapi viraun ini dijadikan sebuah contoh atau renungan untuk umat manusia ketika seorang manusia sudah lagi tidak bisa mengontrol dirinya atau mengendalikan dirinya maka ia akan melampaui batas seperti viraun yang termaktub di dalam Al-Quran yaitu sebagai sosok yang kejam keji sombong angkuh semena-mena dan membangkang pada sabbeng cipta karena robbu kumul a'luh kata viraun ya begitulah teman-teman semuanya mungkin kalau memang ada kekiliruan dalam pembahasan saya boleh dikoreksi nanti di kolom komentar atau memang ada tutur bahasa yang kurang berkenan mohon dimaklumi dan saya pun disini niatnya sharing terhadap teman-teman semuanya tidak ada niat menggerui atau mengajari sedikitpun hanya berniatan sharing dan saya pun sebagai seseorang yang sedang dalam keadaan senang hatinya gembira karena saya bisa menapaktilas perjalanan Nabi Musa secara langsung ke tempatnya yang mana dahulu saya hanya bisa menonton di televisi saja nah mungkin teman-teman semuanya singkatnya saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadhan semoga kita kelak menjadi atau kita adalah termasuk orang-orang yang merayakan kemenangan dalam hati yang sesungguhnya di hari raya nanti nah sekarang saya sedang bergembira sedang senang hati saya karena saya apa namanya ya bisa mewujudkan impian saya gitu kan untuk menjajaki atau untuk menapaktilas perjalanan sejarah Nabi Musa seperti yang saya impikan waktu masa kecil dulu saya hanya bisa lihat di film gitu kan sekarang Alhamdulillah gitu kan sekarang saya bisa langsung menapaktilasi menjajaki perjalanan sejarah Nabi Musa alaihi salam teman-teman nah sekarang di belakang saya disini di belakang saya ini adalah sungai sungai Nil Nahrun Nil gitu kan sungai dimana dahulu Nabi Musa alaihi salam pas waktu semasa bayi dihanyutkan oleh ibundanya disini atau sama orang tuanya gitu kan dihanyutkan disini untuk apa untuk menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam nah teman-teman mungkin kurang lebih begitu penjelasannya ingat saya disini tidak ada niatan untuk menggurui atau mengajari teman-teman saya hanya berniat sharing pengetahuan aja gitu kan saya Cacap Rahmatidayat izin pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.